Pusaka Pedang Embun Jilid 7 Dengan kecerdikan otaknya Liong Hou sudah menduga tepat bahwa kawan-kawannya sudah terpengaruh oleh tatapan sinar metu Habib hingga lupa diri, katanya, MMM, kau tak perlu banyak tanya lekas normalkan kembali kawan-kawanku. Haa, hua, Habib tertawa, lalu katanya, Kau hebat, tidak terpengaruh ilmu sihirku tapi ilmu silatmu masih belum apa-apa, haa, haa kau. Bukan tandinganku, dalam segebrakan kau pasti bisa terjungkal mampus di tanganku. Selesai ucapannya, Habib menggerakkan tangannya menyambar tubuh Liong Hou dengan jurus yang ia tadi gunakan untuk membanting si pemuda. Tapi kali ini ia kecele, Liong Hou yang sudah waspada, bukanlah lawan enteng yang bisa dibuat jungkir balik dengan jurus tipu silat dari Hadramaut. Begitu melihat tangan kanan Habib yang hitam berbulu meluncur menyambar pergelangan tangan kirinya, sedang tangan kiri Habib nyelusup ke bawah pahanya, berbarengan pada saat tubuh dan serangan tangannya hampir mengenai sasaran, tangan kanan Liong Hou segera meluncur ke arah iga kiri Habib. Habib yang merasakan sambaran angin pukulan ke arah iganya, dibiarkan serangan tangan kanan Liong Hou mengenai sasarannya, ia meneruskan serangan tadi. Tapi mendadak serangan kepalan tangan Liong Hou berubah, ia menarik kembali serangannya, mengelakkan datangnya serangan Habib, melejitkan tubuhnya ke udara, di tengah udara kepalan tangan kanannya menghantam batok kepala Habib. Beletak! Terdengar suara kepalan tangan Liong Hou, terbentur batok kepala Habib. Kaki kiri Habib amblas ke tanah sebatas dengkul, tubuh Liong Hou mental ke udara, di tengah udara Liong Hou jumpalitan, ia berhasil turun ke tanah berdiri tegak, kembali berhadapan dengan si jago dari Hadramaut. Habib segera mencabut kaki kirinya yang amblas ke tanah. Masing-masing hati dari dua jago saling memuji atas kehebatan ilmu yang dimiliki. Diam-diam Liong Hou terkejut, pukulannya yang bisa menghancurkan batu-batu gunung, bisa meremukan kepala macan, tapi kali ini membentur batok kepala orang ini tidak menunjukkan hasil apa-apa, Habib hanya amblas sebelah kakinya ke dalam tanah, sedang tubuhnya melayang mental ke udara akibat benturan tadi. Ah 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 ih ya ah ah, pukulanmu hebat, kata Habib serak memecah kesunyian. Tapi tidak ada gunanya terhadapku, hayaku tidak ada tempo untuk melayanimu, lalu ia menoleh menatap ke arah Liongeng, kemudian ke arah Hoho dan akhirnya kepada Tio Tian Su, kemudian berkata serak dan kaku, kalian bertiga, ambil senjata masing-masing bunuh orang ini. Liongeng, Hoho dan Tio Tian Su yang sudah terpengaruh pandangan sinar metu Habib, segera bergerak mengurung Liong Ho. Liongeng mencabut pedang anglopo kiam yang masih menancap di tanah, lalu menyerang Liong Ho. Tio Tian Su dengan pisau-pisau terbangnya menghujani jalan darah di tubuh Liong Ho, sedang Hoho dengan gerakan-gerakan jurusi pengemis kelaparan minta dermat, bergerak-gerak ke kiri kanan menyerang tubuh Liong Ho, gerakan-gerakan itu sangat memusingkan kepala Liong Ho. Mendapat serangan serentak dari tiga orang, Liong Ho cepat melejitkan tubuhnya ke udara, ia tidak mau memapaki atau membalas serangan itu, di tengah udara ia berteriak, Hei, hai, Hoho, kau gila? Tahan serangan kalian. Hoho dan kedua orang lainnya yang sudah terpengaruh oleh sugesti ilmu sihir Habib tidak menghiraukan peringatan Liong Ho, mereka terus dengan gencar menghujani Liong Ho dengan serangan-serangan maut. Liong Ho dengan lincah berlompatan ke udara, melesat sana-sini mengelakan serangan-serangan itu, tubuhnya melayang tinggi turun berdiri di atas dahan pohon. Menengok ke arah Habib, setelah memerintahkan ketiga suyatnya membunuh Liong Ho, berjalan menghampiri Liu Ying tangan kanannya yang kasar berbulu mengelus-elus pipi licin Liu Ying, tangan kirinya mengelus-elus rambut si gadis, setelah itu tubuh gadis itu dipeluknya arat, nampak Habib terbungkuk-bungkuk menciumi pipi, kening dan leher Liu Ying mulut Habib berkemak kemik di telinganya Liu Ying membisiki sesuatu. Matt Liu Ying mendadak berbinar jalang, menatap wajah Habib tangannya segera bergerak merobek pakaian bawahnya, ia singkirkan pakaian bawah itu, tampak pahanya si gadis yang putih kekuning-kuningan, setelah mana tangan Liu Ying bergerak menyelusuri tubuh Habib yang penuh bulu dengan mesanya. Habib mengangkat tinggi jubahnya, pahanya yang penuh bulu digeser-geserkan ke paha Liu Ying, nampak Matt Liu Ying meremelek merasakan. Pahanya disentuh-sentuh paha berbulu Habib, tangan Liu Ying bergerak terus menyelusuri tubuh Habib, napas si gadis tersengal, hawa birahinya memuncak. Tangan Habib mengelus-elus tubuh Liu Ying terus turun ke bawah, menekan pinggul Liu Ying erat sekali, membuat si gadis mendesis meminta sesuatu. Liu Ying yang sudah terpengaruh oleh sugesti sihir jago hadramaut, nafsu wirahinya memuncak meluap-luap seperti air bah mendorong apa yang menghalang, ia mengikuti serta melayani apa yang dikehendaki Habib. Mendadak Habib membopong tubuh Liu Ying dengan kedua tangannya, sedang tangan Liu Ying merangkul leher Habib dengan mesanya. Tampak jubah Habib bagian bawah di mana tubuh Liu Ying dibopong, jubah itu mengembang sejauh dua jengkal. Nafsu wirahi Habib memuncak keras. Langkah kaki Habib agak terburu ia menghampiri kereta, meletakkan tubuh Liu Ying di dalam kereta. Lalu diikuti oleh tubuhnya menyusup masuk. Pintu kereta tertutup. Liong Hou di atas dahan pohon menyaksikan semua adegan itu, hatinya geram darahnya panas menggelora, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, dirinya sibuk menghadapi serangan-serangan ketiga kawan-kawannya yang kalat tidak keruan. Tiba-tiba saja batang pohon di mana Liong Hou berdiri, pohon itu bergerak tumbang di papas. Pedang anglopok yang melieng-eng, batang pohon itu rubuh menggedubrak. Kere-ke-ek beruk. Liong Hou melejit ke udara, mencabut pisau belatinya, sedang tangan kirinya mencopot satu ranting pohon yang penuh anak-anak ranting daun yang lebat menghijau. Tubuh pemuda kita melorot turun. Selagi ia melorot turun dari udara dengan kepala ke bawah, serangan-serangan pisau terbang Tio Tian Su menyambar tubuhnya, dengan ranting pohon di tangan kiri Liong Hou menggeprak pisau-pisau belati yang menyerang tubuhnya. Baru saja berhasil memukul mundur pisau-pisau belati tadi, pedang anglopok yang menyerang datang mengincar batok kepalanya. Gu-u-u-unggak terdengar suara mendengung akibat benturan pedang anglopokiam dan pisau belati Liong Hou. Tubuh nieng-eng rubuh di tanah. Si pengemis cilik Hou Hou, terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Habib yang baru saja hendak melampiaskan nafsunya bersama Li Uing ketika mendengar suara dengungan panjang, seakan suara ribuan tawon, ia menolehkan kepala kearah datangnya suara itu. Begitu ia melihat di tangan Liong Hou menggenggam pisau belati yang mengeluarkan. Cahaya kilatan, segera meninggalkan ikan tubuh Li Uing, yang sudah siap sedia melayani melampiaskan birahinya juga, lalu berjalan bergegas-gegas menghampiri medan pertempuran, bentaknya, berhenti. Sebetulnya pertempuran sudah berhenti sejak lieng-eng rubuh di tanah, tapi Habib yang agak terkejut bercampur girang, mulutnya sudah berkata begitu tanpa ia sadari. Li Uing yang sudah memuncak nafsu birahinya cepat ia mengejar keluar kereta tapi ketika mendengar bentakan Habib, ia menghentikan langkah masuk kembali ke dalam kereta duduk bersandar. Menoleh kearah lieng-eng yang jatuh numprah di tanah Habib segera berkata kepada Ho Ho dan Tio Tian Su, kalian payang dirinya ke kereta. Setelah berkata begitu, ia lalu memandang Liong Ho lalu bertanya, Hektometer, bocah, dari mana kau dapat pisau belati itu? Liong Ho dengan menggerak-gerakan pisaunya berkata, MMM, kau kenal benda ini, ya? Masih ada dua lagi yang serupa, bukan? Mendengar ucapan Liong Ho, Habib menjadi girang, sepuluh tahun ia mengembara di daratan Tionggoan, mencari jejak pisau-pisau belati itu, kini tanda-tanda sudah berada di depan matanya, betapa tidak besar hatinya, pisau belati yang selama ini dicarinya sebagai petunjuk di mana tersimpannya barang pusaka gaib leluhur. Negerinya kini sudah berada di depan matanya. Di tangan Liong Ho, dengan senyum kecut Habib berkata, Hei, cepatkah serahkan padaku. Apa yang mesti diserahkan tanya Liong Ho, pura-pura tidak mengerti. Pisau itu. HMM, enak betul kau bicara. Boleh kau ambil sendiri bila kau mampu. Bocah bentak Habib, kau bukan tandinganku, sebaiknya serahkan saja barang itu, jiwamu kuampuni, jika tidak. Jika tidak kau sendiri yang mampus, potong Liong Ho mengejek. Liong Ho sadar, bahwa orang yang berdiri di hadapannya ini merupakan lawan yang sulit ditundukan, tapi ia masih merasa penasaran, sebelum menjajal lebih jauh, sampai di mana kelihayannya si jago dari hadra maut. Ia berkata lagi, hayo tunggu apalagi ambillah. Bocah. Jika aku tidak bisa memuntir kepalamu, aku tak akan kembali ke negeri asalku, biar aku mati berkalang tanah di negeri orang. Kata Habib, berbarengan tangannya bergerak secepat kilat menyerang tubuh Liong Ho. Liong Ho melejit mengelakan serangan itu, lalu balik menyerang dengan ilmu totokan jarak jauh bunga-bunga berguguran ke kesembilan jalan darah di tubuh Habib. Totokan bunga-bunga berguguran yang keluar dari jari tangan Liong Ho tak menimbulkan suara, tapi kecepatannya melebihi suara, menyamai kecepatan sinar, membentur kesembilan jalan darah di tubuh Habib dengan telak. Habib yang mendadak tertotok kesembilan bagian jalan darah di tubuhnya, ia terhuyung-huyung mundur ke belakang sampai lima tindak, baru bisa berdiri tegak kembali. Habib yang berhasil dipukul mundur sampai lima langkah oleh serangan totokan itu, matanya memancarkan sinar kebuasan. Liong Ho mengetahui totokan bunga-bunga berguguran hanya berhasil membuat seng lawan mundur sampai lima langkah, hatinya juga berdebaran keras. Kini ia maklum benar bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan tangguh. Bocah bentak Habib sesudah menenangkan gejolak hatinya, ternyata kau juga bisa mainkan ilmu gaib, heh, tanda petik. Habib terpukul mundur, tanpa mengetahui dengan jurus apa si pemuda menyerang, juga tidak terdengar suara angin serangannya, maka ia telah menyangka Liong Ho memiliki ilmu gaib yang juga dimiliki oleh jago-jago di negerinya. Hai bentak Habib! Siap-siap kau segera menerima kematianmu. Tanpa banyak bicara Liong Ho berlompatan dengan pisau belati menyerang tubuh Habib. Terjadilah pertempuran sengit, kilatan sinar pisau belati berkeredepan, kedua bayangan berkutat berputaran, sulit untuk menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang segera keok. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, daun-daun pohon berguguran, tubuh mereka terpental mundur tiga tindak. Keduanya saling pandang. Suasana hening kembali. Dada Liong Ho dirasakan bergolak napasnya sengal-sengal, otaknya berpikir keras, ia heran tubuh lawan begitu pedot tidak tertembus ilmu totokan maupun pukulannya juga tidak mempan senjata tajam. Tidak kalah terkejutnya Habib, pukulan gaib yang bisa menghanguskan setiap korban ternyata dengan mudah berhasil dipak-paki telapak tangan Liong Ho tanpa menimbulkan akibat yang mengerikan. Dengan perasaan mendongkol Habib sudah siap dengan pukulan malaikat mautnya, ilmu simpanannya yang terampuh. Setiap makhluk yang terkena serangan angin pukulan itu pasti tubuhnya akan hangus terbakar. Liong Ho dengan menggunakan kecerdikan otaknya berpikir, lawannya tidak mempan senjata tajam, ia harus menggunakan kecerdikan menghadapi lawan tangguh ini. Setelah mendapatkan jalan keluar, ia mendahului menyerang dengan melemparkan pisau belatinya ke arah matu kiri Habib, sedang. Jari-jari tangan kirinya disiapkan untuk menyerang dengan ilmu totokan bunga-bunga berguguran. Begitu serangan pisau belati Liong Ho meluncur ke arah matu kiri Habib, si jago hadra maut dengan cepat miringkan kepalanya ke kanan, sedang telapak tangannya didorong ke muka. Tampak dua kilatan sinar putih saling sambar, satu kilatan sinar belati Liong Ho yang menyambar matu kiri Habib, lain cahaya keredepan kilat yang keluar dari pukulan tapak tangan si jago hadra maut. Pertempuran ini tidak menimbulkan suara sedikit pun, hanya tampak keredepan kedua sinar serangan dari masing-masing jago. Serangan pisau belati Liong Ho berhasil dilakan, meluncur ke samping kepala Habib, kemudian pisau itu berputar kembali meluncur ke arah Liong Ho seakan-akan pisau itu dikendalikan, kembali ke tangan kanan si pelempar. Berbarengan ketika pisau belati Liong Ho menyambar matu kiri Habib, serangan kilat malaikat maut, membentur tubuh Liong Ho bertepatan pada saat itu serangan totokan bunga-bunga berguguran berhasil membentur matu kanan Habib. Saat itulah berbarengan terdengar dua suara yang bernada berbeda. Hu-u-u, caet, dada Liong Ho terhajar telapak tangan Habib menimbulkan suara mendebuk, tubuhnya mundur terhuyung beberapa langkah terbentur batang pohon, ia jatuh duduk menyender pada batang pohon itu, terasa dadanya bergolak panas, kepala pusing dunia dirasakan berputar. Serangan totokan bunga-bunga berguguran Liong Ho berhasil membentur matu kanan Habib, biji matu itu lompat keluar menggelinding di tanah. Habib dengan menekapi matu kanannya yang mengucurkan darah, ia melangkah mundur dua tindak, tubuhnya masih berdiri tegak. Dua jago dari dua benua sudah terluka. Setelah mereka menenangkan gejolak hati serta menahan rasa sakit pada luka masing-masing kedua jago dari dua benua itu kembali berhadap-hadapan. Si jago hadramaut mulai berkemak kemik, sedang tangan kanannya masih menekap matu kanan yang sudah buta mengucurkan darah. Liong Ho dengan menahan rasa sakit dan panas pada dadanya, perlahan-lahan ia berdiri bersandar pada batang pohon. Kedua pasang sinar matu saling bentrok keadaan tegang detik demi detik. Setelah berkemak kemik, tangan kiri Habib dikepalkan menutupi matu kirinya yang masih utuh, sedang tangan kanan yang tadi menekapi matu kanannya yang sudah buta, kini sudah diputar-putarkannya ke udara kaki kirinya mengebrak bumi tiga kali. Liong Ho menyaksikan lawannya menutupi matu kirinya, hatinya mencelos, harapan satu-satunya kini sudah ditutup oleh kecerdikan si jago hadramaut, hingga sulit baginya untuk mencari sasaran empuk lainnya. Dalam keadaan krisis demikian tangan kanan Habib sudah bergerak cepat menyerang ke arah Liong Ho, dengan nekat tanpa melihat sasarannya lebih dahulu. Liong Ho yang berdiri bersandar di batang pohon, hampir tidak bisa mengelakan datangnya serangan itu, dadanya dirasa sakit, tubuhnya lemah. Begitu serangan angin tanpa suara menyambar tubuh Liong Ho, cepat ia melorot turun duduk numprah di tanah, saat itu tiba-tiba terdengar suara lengkingan siulan yang menggema di angkasa, suara lengking siulan mengakibatkan getaran hebat, burung-burung berjelingsatan terbang ke angkasa, empat ekor kuda kereta meringkik-ringkik berlompatan. Tepat pada saat itu angin serangan tangan Habib yang luncur menyerang Liong Ho lewati kepalanya membentur pohon yang berada di belakang Liong Ho, pohon itu menjadi sasaran pukulan Habib, roboh ambruk menimpa pohon-pohon lainnya. Tubuh Habib tergetar mundur setindak, tubuhnya oleng, urat-urat sendinya dirasakan lemas tak bertenaga, dadanya bergolak keras. Anak telinganya dirasakan mau pecah. Suara siulan itu menyusuri sendi-sendi tulangnya. Li Eng Eng, Ho Ho, Tio Tiansu dan Li Uing yang terpengaruh oleh sihirnya Habib, ketika mendengar suara siulan itu, mendadak pengaruh sihir itu lenyap, mereka sadar diri masing-masing. Li Eng Eng yang begitu sadar menampak baju atasnya robe, segera ia menutupi bagian itu dengan merapatkan dengan tangannya robekan. Robekan baju itu menutupi dadanya dengan tangan kirinya sedang tangan kanannya dengan pedang anglopok yang berputar menyerang Habib. Ho Ho menampak Li Yong Ho duduk numperah di tanah segera lari menghampiri. Sedang Tio Tiansu bergerak menyerang Habib. Li Uing juga sadar dari impiannya, tiba-tiba kereta bergoncang, akibat dari kuda-kuda pada meringkik berjingkrakan hingga kepala si gadis mementur pintu kereta, kepalanya dirasakan sakit matanya berkunang-kunang, akhirnya ia jatuh pingsan. Li Yong Ho yang menyaksikan Li Eng Eng dan Tio Tiansu sudah menyerang Habib, segera berteriak, tapi teriakan itu terdengar lemah tidak bertenaga, dadanya dirasakan sakit sekali. Nona. Hajar matanya. Tapi peringatan Li Yong Ho tidak sempat didengar Li Eng Eng, si Nona dengan pedang anglopokiamnya, menyambar ke arah bagian bawah perut Habib, ia sangat penasaran sekali kalau tidak bisa membuat urat besar yang menggelantung di situ terpapas putus oleh pedangnya. Habib berlompatan ke udara mengelakkan serangan-serangan ganas Li Eng Eng. Tio Tiansu yang dengan tenang menghadapi situasi itu, ia mendengar ucapan Li Yong Ho tadi, lebih-lebih menyaksikan bahwa matukanan Habib sudah mengocorkan darah, ia maklum bahwa itulah hasil daripada serangan si pemuda yang masih duduk numprah, maka ketika Habib berlompatan ke udara segera ia menyerang dengan pisau-pisau terbangnya ke arah metu kiri Habib yang masih utuh. Habib tidak sempat lagi menggunakan pengaruh sihirnya, lebih-lebih sebelah matanya sudah buta, ia kebuahkan mengelakkan serangan-serangan dua lawan tangguh, meskipun tubuhnya kebal terhadap segala macam senjata atau pukulan, tapi bagian-bagian yang diincar oleh dua lawannya adalah bagian yang sangat vital, bagian yang lemah, bagian yang tidak terpengaruh oleh ilmu kebalnya. Ia mengelakkan serangan-serangan itu dengan berputaran, kadang-kadang melejit ke udara dan sekali-kali membalas serangan itu dengan kedua telapak tangannya. Berusaha mendekati Li Yong Ho untuk merebut pisau belatinya. Situasi medan pertempuran sulit untuk menentukan siapa yang berada di atas angin, sinar-sinar perak pedang anglopok yang berkerdepan mengurung tubuh Habib, sedang pisau-pisau terbang Tio Tian Su, yang tidak mengenai sasaran amblas di batang-batang pohon, akhirnya Tio Tian Su kehabisan persediaan senjata rahasianya, ia tidak bisa berbuat lain daripada. Berdiri menonton pertempuran antara Li Eng Eng dan Habib, kalau saja Tio Tian Su turut dalam pertempuran itu, pasti tubuhnya akan terkena sasaran serangan pedang yang nyasar. Tiba-tiba terdengar suara tertawa mengikih, hih, hih, nih, hih. Itulah suara khas tawa iblis Kunse Moong Teng Kiai Leng. Begitu suaranya lenyap, tubuh iblis itu sudah berdiri di muka Li Yong Ho yang masih duduk numperah di tanah. Begitu menyaksikan kehadiran lain orang di situ, Habib lebih ketakutan, sangkanya yang datang adalah kawan dari mereka, maka dengan mengeluarkan suara. Huah, tubuhnya melesat ke udara, bagaikan asap putih mengepul, ia lenyap dari pandangan matu di balik pohon-pohon rimbun di dalam rimba. Li Eng Eng sudah kehilangan lawannya, begitu pandangan matanya membentur tubuh Kunse Moong Teng Kiai Lang, serangan pedangnya diteruskan ke arah tubuh iblis itu. Terang. Terdengar suara beradunya pedang Ang Lopo Kiam, dibentur serangan gelap. Nona, tahan pedangmu teriak Tio Tiansu. Ternyata pedang tadi telah terbentur gagang panji naga yang dilemparkan oleh Tio Tiansu. Hektometer, Li Eng Eng mendengus. Apa maksudmu? Tio Tiansu mengambil panji naganya yang mental menancap di tanah, lalu berjalan menghampiri Li Eng Eng, katanya, kalau hendak bertempur dengan iblis ini, sebaiknya kita mencari tempat yang jauh dari sini, jangan sampai uap beracun pelu meresukma Kunse Moong Teng Kiai Lang, mengambil korban pihak sendiri. HAAA. Li Eng Eng sadar atas kecerobohannya. Kunse Moong Teng Kiai Lang berdiri di hadapan Liong Hau, tidak memperdulikan datangnya serangan pedang Li Eng Eng tadi, ia tetap menghadapi Liong Hau dengan meco bersinar terang, ditatapnya tubuh Liong Hau dari ujung rambut sampai tapak kaki, baru ia berkata, Hih, 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 bocah. Dari mana kau dapatkan pisau belati itu, cepat serahkan padaku, eh apa pisau itu pada gagangnya berukir lukisan naga? Atau lukisan burung hong? NGG. Naga, kau mau apa? jawab Liong Hau lemah. Bocah jawab pertanyaanku, dari mana kau dapat pisau belati itu bentak Kunse Moong Teng Kiai Lang. Hektometer, dari mana pun apa hubungannya dengan dirimu, jawab Liong Hau ketus lemah. Tiba-tiba Tio Tian Su menyelak, ia berkata pada Kunse Moong Teng Kiai Lang, Hai, apa maksud kedatanganmu kemari? Mendengar pertanyaan itu, Kunse Moong Teng Kiai Lang menoleh ke arah Tio Tian Su, yang masih memegang panjang naga. Kemudian ia menatap wajah Liong Hau berulang-ulang di tatapnya kedua pemuda itu, tiba-tiba saja tubuh iblis itu mundur dua tindak, mulutnya menganga, tubuhnya bergetar. Tapi wajahnya tidak menunjukkan perubahan. Hai, kau ada hubungan apa dengan bocah ini? Tanya Kunse Moong Teng Kiai Lang pada Tio Tian Su, jarinya menunjuk ke arah Liong Hau. Mendengar pertanyaan Kunse Moong, Li Engeng dan Ho Ho turut merasa heran, mereka menatap wajah Tio Tian Su, kemudian menatap ke arah Liong Hau, ternyata tampang-tampang mereka mirip satu sama lain, mereka juga melongo saking herannya. Wajah Liong Hau adalah wajah jiplakan Tio Tian Su. Dengan perasaan tidak mengerti Tio Tian Su berkata, tidak ada hubungan apa-apa. Aku baru saja bertemu dengan saudara ini, menang ada apanya? Hih, hih titik hih, Kunse Moong Teng Kiai Lang tertawa lagi, bocah, kalau kau bersedia menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku akan segera berangkat dari tempat ini. Jika kau main gila, HMMM. Tanda petik. Mendengar ucapan Kunse Moong, Tio Tian Su segera berkata kepada Liong Hau, Hey, demi keselamatan kawan-kawan juga keselamatan dirimu, lebih baik kau jawab pertanyaannya. Jawab apa tanya Liong Hau, pisau belati ini tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, pisau ini sejak bayi sudah melekat pada tubuhku. Tanda petik. Begitu Kunse Moong Teng Kiai Lang mendengar kata-kata Liong Hau itu ia mundur lagi dua tindak, tapi wajahnya tidak menunjukkan perubahan, hanya tampak tubuh iblis itu gemetaran, lalu tertawa mengikih, kemudian ia melesat lenyap dari pandangan mata. Liong Hau tidak mengenali si pengemis Cilik Hoho dalam penyamaran sebagai Kongcu Putra Hartawan, ia bertanya, Saudara siapa? hati kecil Hoho tertawa, ia segera menjawab pertanyaan Liong Hau dengan sikap lagaknya seorang anak hartawan yang sombong, Hektometer, aku, kau siapa? Gara-garamu itulah, kusirku terluka. Mendengar jawaban yang sombong ketus, Liong Hau merasa muak, ia masukkan kembali pedangnya ke dalam serangka, membalikan tubuh berjalan pergi. Nona, tiba-tiba Liong Hau memanggil, suaranya lemah tidak bertenaga. Langkah liengeng terhenti, hatinya tergetar mendengar suara panggilan yang lemah tak bertenaga, tapi penuh dengan rasa kasih mesra. Ia membalikan tubuh menatap wajah Liong Hau. Nona, maafkan, kata Liong Hau, aku bersedia menerima segala hukumanmu atas perbuatanku. Tanda petik. Hei kusir bentak Hoho, apakah sudah gendeng, mendadak minta maaf segala. Hayo, cepat bangun. Hoho segera memayang bangun tubuh Liong Hau yang lemah, lalu katanya lagi, Nona, sebaiknya lekas pergi, kita tidak kenal satu sama lain, jangan mengganggu lagi, aku perlu memberi pengobatan pada kusirku, huh dasar perempuan yang penyakit. Liengeng hanya mendengus, lalu melesat pergi dengan membawa perasaan heran dan tidak mengerti atas ucapan Liong Hau tadi. Tio Tian Su juga segera kabur dari tempat itu dan mengikut arah larinya Liengeng. Liong Hau dipayang oleh Hoho, merasakan dadanya sakit, napasnya sesak, ia melangkahkan kakinya lemah terseret-seret di tanah di bawah payangan Hoho, otaknya bekerja keras, pukulan itu mengakibatkan dadanya panas seperti terbakar, hampir saja ia muntah darah, kejadian ini persis seperti apa yang ia pernah alami di dalam lembah air terjun ketika ia sedang memperaktikan latihan-latihan dari lukisan-lukisan yang terdapat pada dinding goa, beberapa kali ia pernah terkena hajaran si monyut merah, bahkan pernah sampai ia pingsan dihajar tendangan monyut merah pada bagian dadanya. Rasa sakit dan sesak pada dadanya dirasakan sama seperti apa yang ia alami saat ini, tapi akibat pukulan Habib dadanya terasa mengandung hawa panas. Mengingat pengalaman masa lampaunya di dalam lembah air terjun bila mana ia mendapat luka si monyut merah menyeret tubuhnya duduk di dalam air terjun, ia bersemedi di bawah kurungan air terjun, dan sungguh aneh, setelah sekian saat, ternyata lukanya menjadi semibuh seperti sedia kala. Mengingat itu maka cepat-cepat Liong Ho bertanya lemah pada Ho Ho, saudara Ho, di mana bisa mendapatkan air terjun di daerah sekitar ini? Hah tanya Ho Ho heran. Cepat bawa aku ke sana kata Liong Ho. Dengan perasaan heran Ho Ho bertanya, untuk apa air terjun? Lebih-lebih di sekitar sini mana ada air terjun, kalau anak sungai tidak jauh dari sini bisa kita temukan. Tapi air terjun, ah, kau yang bukan-bukan saja. Liong Ho berpikir, ia putar otaknya, ia tidak boleh berlaku ayal, harus cepat bertindak menyembuhkan luka di dadanya, maka buru-buru berkata, kalau begitu cepat kita ke anak sungai itu. Apa? Kau mau mandi, sedang tubuhmu masih terluka tanya Ho Ho. Tidak, satu-satunya jalan menyembuhkan luka dalamku, aku harus bersemedi dalam air kalau bisa di bawah air terjun, kalau tidak bisa dicoba di dalam sungai. Ho Ho mengangguk, baru pertama kali ini ia mendengar ada orang bersemedi di bawah air terjun atau di dalam air, sungguh suatu keganjilan dunia. Persilatan yang tidak habis dimengerti oleh akal Ho Ho, demi menolong Seng Koko angkatnya, ia tidak banyak tanya lagi segera memayang tubuh Liong Ho masuk ke dalam kereta. Li Wing baru saja sadar dari pingsannya, ia masih duduk bersandar, mukanya agak pucat akibat kejutan hatinya, metu gadis itu sayu. Ho Ho dan Liong Ho memperhatikan keadaan tubuh gadis itu dari kepala sampai kakinya, ternyata keadaan Li ULNG masih utuh. Dengan menahan rasa sakit di dadanya yang terpukul si jagohan dramaut, lebih-lebih akibat dari emposan tenaga dalamnya yang dikuras habis-habisan dalam menciptakan siyulannya, Liong Ho duduk bersandar di dalam kereta. Setelah menutup pintu kereta Ho Ho segera lompat ke atas bangku kusir, ia membedal kuda menerobos semak-semak belukar meninggalkan tempat itu. Tak lama mereka tiba di satu anak sungai, di tepi tebing gunung. Mereka meninggalkan kereta, Ho Ho memayang tubuh Liong Ho menyusuri tepi sungai diikuti oleh Li Uing setelah mendapatkan tempat yang baik. Liong Ho berkata, Saudara Ho dan adik Li Uing, sebaiknya kalian menunggu di kereta saja. Aku akan segera akan bersemedi berendam di dalam air sungai ini. Ho Ho dan Li Uing segera meninggalkan Liong Ho. Liong Ho membuka pakaian luar dan dalamnya, setelah mana ia turun ke sungai, ia duduk di dasar sungai hingga tak tampak lagi tubuhnya, hanya gemercik air sungai mengalir deras. Ho Ho bersama Li Uing menunggu duduk di semak belukar dekat kereta membelakangi sungai, matahari sudah condong ke barat. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara ketawa yang mengikik. Hih, 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 nih, hih, hih. Tanda petik. Itulah suara tertawanya si iblis kunsi Moong Tengki Yelang. Mendengar suara tawa itu bulu tengkuk Ho Ho menggerinding bangun, ia sadar kalau yang datang itu adalah iblis laknat. Dalam keadaan masih bingung, tiba-tiba iblis kunsi Moong menghampiri Li Uing. Belum lagi Ho Ho bisa berbuat apa-apa entah dengan gerakan apa, kunsi Moong Tengki Yelang melejit lenyap dari tempat itu, tubuh Li Uing juga turut lenyap. Dengan membanting kaki Ho Ho berteriak-teriak, iblis pengecut, Mari adu jiwa. Ho Ho yang berteriak-teriak lari sana-sini seperti orang gila, tiba-tiba mendengar suara teguran Li Uing, ada apa? Ho A, adik, Li Uing. Kata Ho Ho terputus-putus, gemetar menahan marah. Apa? Mana adik Li Uing tanya Li Uing kaget. Kunsi Moong telah menculiknya jawab Ho Ho. Mendengar jawaban itu, tubuh Li Uing Ho melesat, melompat ke atas dahan-dahan pohon, kelakuannya seperti kera yang berlompatan ke atas puncak pohon. Di atas puncak pohon tinggi, matanya jelilatan mencari arah lenyapnya Kunsi Moong yang telah membawa kabur adik Li Uing-nya, tapi sekian saat diperhatikannya, tak tampak tanda-tanda gerakan dari si iblis, keadaan hutan rimba itu tenang, dahan-dahan pohon yang bergoyang berdesir-desir tertiup angin. Dengan perasaan masguh Li Uing Ho lompat turun dari atas pohon meluncur ke bawah. Beruk. Tubuh Li Uing Ho jatuh ambruk di tanah tapi membal ke udara, baru turun kembali di tanah berdiri tegak. Ho Ho menyaksikan kelakuan saudara angkatnya, tentu saja terkejut bercampur heran, matanya terbelalak, ia melihat tubuh Li Uing Ho yang meluncur jatuh dari atas pohon tampaknya berat seperti orang tidak berkepandaian silat jatuh dari atas pohon. Hati Ho Ho juga tercekat, ia tahu bahwa seng kakak angkat putus asa, hingga tidak memperdulikan keselamatan dirinya lagi. Tetapi suatu keanehan telah terjadi, begitu tubuh Li Uing Ho wamruk di tanah ia membal balik ke udara. Keanehan itu bukan saja mengherankan Ho Ho, bahkan Li Uing Ho sendiri terkejut heran, bagaimana tubuhnya yang jatuh meluncur dari atas pohon setinggi. Puluhan tombak bisa membal ke udara tanpa mencelakakan dirinya, sedang ketika ia tadi meluncur turun, sudah tidak memperhatikan lagi soal hidup atau mati, jiwanya kosong melompong, ia ingin cepat mati. Keanehan itu belum bisa kita pecahkan pada bab ini, nanti pada bab-bab berikutnya bila mana Li Uing Ho berhasil kembali ke dalam lembah air terjun, semua rahasia itu akan terpecahkan. Hanya perlu diketahui, atas keterangan Tianlem Etloka Wan Kyesu di dalam lembah Himbu Kok, bahwa jalan darah yang menghubungkan kekuatan negatif dan positif, Im dan Yang, di tubuhnya sebagian sudah terbuka. Ketika dada Li Uing Ho menerima serangan pukulan Habib, jalan darah di dada Li Uing Ho pecah dihajar kekuatan yang hingga dada si pemuda dirasakan sakit tidak kepalang, kalau saja Li Uing Ho tidak memiliki kecerdikan otaknya yang luar biasa, pasti pada saat matahari terbenam jiwanya akan melayang ke akhirat. Dengan menggunakan kecerdikan otaknya itulah ia segera bersemedi di dalam dasar sungai menyembuhkan luka-luka di dadanya, jalan darah yang pecah bisa disembuhkan bahkan membantu menyempurnakan terbukanya satu bagian jalan darah yang menghubungkan Im dan Yang. Hingga tubuh Li Uing Ho yang meluncur turun dengan gerak reflek yang pekap pada tubuhnya. berhasil membal ngapung ke udara tanpa disadarinya sendiri. Ho Ho cepat-cepat berkata, Saudara Li Uing, maafkan aku. Tanda petik. Ah sudahlah, ayo cepat kita berangkat, jangan sampai terlambat menolong suhumu, urusan kun si Mo Ong nanti saja kita bereskan, kepandayan iblis itu juga berada di atas kepandayanku, memang dia bukan tandingan kita, hai dasar aku yang tidak mau dengar petua orang tua, akibatnya menimbulkan bencana terhadap orang lain. Li Uing Ho ngoceh begitu ia teringat kata-kata Tian Lam et Loka Wan Kiesu, orang tua itu pernah menyuruhnya kembali ke dalam lembah air terjun untuk memperdalam ilmunya, tapi ia tidak pergi ke sana, bahkan berkeliaran mencari perempuan yang dicintainya. Li Uing Ho begitu bertemu dengan Li Eng Eng hatinya tergoncang keras, gadis itulah yang selama ini dicari-carinya, tapi sampai saat itu ia belum mengenal nama gadis pujaannya, maka segera ia bertanya pada Ho Ho, hai, saudara Ho, apakah kau kenal dengan nona yang memiliki pedang yang memancarkan sinar putih kemiluan itu? Hektometer Ho Ho mendengus heran, ya, dialah si pedang macan betina Li Eng Eng. Dan yang pemuda? Tio Tian Sumurit Chengit Cijin, jawab Ho Ho, ada apa ya? Ah, tidak, aku hanya ada sedikit urusan dengan mereka. Li Eng Ho mengatakan dia mempunyai urusan, tapi tidak dijelaskan pada siapa dari salah seorang, entah si pemuda entah si gadis yang hanya mengatakan mereka. Oh, Ho Ho agak heran atas sikap seng kakak angkat yang rada aneh. Li Eng Ho berkata, hari hampir gelap, lekas naik kereta kita harus melaksanakan rencana semula. Meskipun seng suria di barat tinggal seupil, cahayanya masih bisa menerangi bumi. Di jalan raya yang menuju ke kota raja, kini tampak banyak sekali para penunggang kuda membedal tunggangannya dengan kecepatan kilat. Kereta biru laut yang catnya sudah tergores-gores akibat benturan ranting pohon di dalam rimba, kini meluncur di jalan raya mengejar berlumba menyusul kuda-kuda yang dicongklangkan oleh para penunggang kuda yang mengenakan pakaian bercorak ragam. Di balik rimba di tepi jalan raya tampak bayangan-bayangan hitam berkelebat-kelebat menuju arah yang sama. Perjalanan dilakukan siang dan malam tanpa henti-hentinya, akhirnya pada hari kedua, di pagi hari tampak samar-samar tembok kota yang membentang luas. Kereta biru laut berkuda empat terus meluncur mendatangi pintu kota. Leong Hou menyaksikan di atas tembok kota sudah terjaga kuat oleh barisan tentara negeri. Mereka siap dengan senjata masing-masing. Beberapa regu berkuda simpang siur mengontrol di luar tembok kota. Regu berkuda yang mendengar derap langkah kaki kuda, serta keretekan menggelindingnya roda kereta, mereka hanya memandang sejenak tidak menegur maupun mengganggu perjalanan kereta Leong Hou. Di pintu selatan kota, tampak beberapa orang tentara memeriksa orang-orang yang masuk ke dalam kota, mereka yang dicurigai langsung ditangkap. Para tentara pemeriksa itu, begitu menampak mendatangi satu kereta biru laut berkuda empat, segera melapor pada komandannya. Tiga tentara menunggang kuda mendatangi menyambut kedatangan kereta itu. Leong Hou segera menghentikan keretanya. Salah seorang melongok ke dalam kereta, tampak di sana duduk si putra hartawan Tetiron Ho Ho. Ho Ho sudah berpengalaman, segera mengetahui bahwa Tong Hang Hang sudah melaporkan akan kehadirannya di kota raja, petugas yang melongok ke dalam juga pasti merasa heran menyaksikan di dalam kereta hanya ada dia sendiri, sedang menurut keterangan Tong Hang Hang yang datang adalah putra-putri hartawan yang berkepandaian tinggi, lebih-lebih si putri. Untuk melenyapkan kecurigaannya itu Ho Ho segera berkata, Hai, apakah Tong Hang Hang sudah tiba? Salah seorang penunggang kuda yang menjadi kepala regu menjawab, Ya, ya, sudah datang pada dua hari yang lalu, apakah? Akulah orang dari Kunubeng potong Ho Ho cepat, adik perempuanku sedang mengejar beberapa orang pemberontak, mereka mencoba mengganggu perjalanan kami. AYEAAA! Cepat buka pintu gerbang teriak si penunggang kuda. Memasuki pintu gerbang selatan mereka dikawal oleh tiga orang tentara negeri. Tibanya si putra hartawan Ho Ho mendapat pelayanan baik dari para petugas-tugas tentara negeri. Di dalam rumah penginapan Ciam Kiyoklo di kota raja, Ho Ho mengambil kamar di atas loteng, sebelah menyebelah dengan Liong Ho. Seorang pelayan mengantarkan hidangan-hidangan ke kamar Ho Ho, setelah meletakkan hidangan itu ia berkata, Kongcu, pesan dari Koksu Tong Hang Hang, jika ingin bertemu dengan Koksu sampaikan saja pada hamba, nanti akan hamba sampaikan pada Koksu agar Koksu bisa menunggu. Ho Ho tersenyum, ia berkata, Sampaikan terima kasihku pada Koksu, aku tidak bisa mengganggu lebih jauh, oh ya tolong kau bawakan makanan untuk kusirku, cukup berikan saja ia buah-buahan dan air mentah. Baikong Chu kata pelayan itu, berjalan pergi. Setelah menang sal perut, Liong Ho menghampiri kamar Ho Ho, mereka bercakap-cakap merundingkan rencana untuk menolong Paitet Sin Ke. Pembicaraan mereka dilakukan dengan membisu, semua ucapan-ucapan ditulis di atas kertas, perundingan itu tidak bisa didengar oleh siapapun juga. Setelah mana, kertas-kertas itu dibakar. Hasil perundingan selalu melalui tulisan, Liong Ho dapat mengetahui dari keterangan Ho Ho bahwa Paitet Sin Ke dikurung dalam penjara di bawah tanah, di bagian barat istana Tian Ong Tian. Pada tengah malam, Liong Ho mendapat tugas untuk menerobos masuk ke dalam penjara di bawah tanah. Setelah perundingan itu selesai, Ho Ho dengan suara keras berkata, Hai, kusir, aku ingin keliling kota, siapkan kereta lalu ia berjalan keluar kamar menuruni tangga. Siang itu kereta biru laut mengelilingi kota raja, seakan sedang bertamasya menikmati keindahan kota. Pada waktu malam, ketika kentongan dipukul 12 kali, Liong Ho membuka pakaian luarnya, kini tampak pakaian dalam Liong Ho yang terbuat dari kulit macan loreng. Rambutnya yang digelung, kini sudah dibuat sedemikian rupa, hingga wajahnya tertutup oleh rambut-rambut gondrong yang awut-awutan. Sedang di atas tempat tidur, Liong Ho memujurkan bantal, lalu diselimuti dengan pakaiannya sendiri, hingga tampak sesosok tubuh yang sedang tidur telentang di atas tempat tidurnya. Setelah mematikan lampu kamar, Liong Ho melesat keluar melalui jendela, berkelebatan di atas genteng-genteng rumah. Kuma otwo. Liong Ho berlompatan di atas genteng rumah-rumah penduduk dari satu wungan ke wungan lain ditimpa sinar bintang-bintang kelap-kelip di langit biru, seakan siluman macan gentayangan mencari mangsa di tengah kota. Di bagian utara dan timur tampak beberapa bayangan hitam melompati tembok disusul dengan terdengarnya suara hiruk-pikuk para penjaga malam, melepaskan tanda bahaya ke udara. Keadaan malam gelap menjadi terang-benderang dengan berpencarnya sinar api di udara dari tanda bahaya itu. Tiba di atas genteng istana Tian Ong Tian, Liong Ho melesat lompat ke menara, dengan tangan menyangkol jendela menara, tubuhnya bergelantungan menyaksikan keadaan di bawah. Di muka istana, sedang berlangsung pertempuran sengit. Dengan bantuan sinar lampu tengloleng yang terpanjang di setiap sudut-sudut istana, Liong Ho bisa menyaksikan dengan jelas jalannya pertempuran. Kok Su Tong Hang Hang, bersama seorang yang berwajah hitam berjenggot panjang, mengenakan pakaian TWA Hang Toan Hoa Kiong Leng, mengenakan topi liok lengeng hiong, orang dengan dandanan itu ia pernah lihat di atas lereng pegunungan di wihara kuno Tem Hoa Kosie. Itulah Chie Tai Peng Tai Ong Kepala Berandala Raja-Raja Gunung Gou Kong Nia. Kedua orang itu bertempur mengeroyok seorang tua berjenggot putih yang berumur kira-kira tahunan. Di belakang istana terjadi lain pertempuran, Koang Koang Sin Kae, si pengemis bangkotan bersama Kim Che E Lani menempur Sin Piao Lokun, jalan pertempuran seimbang. Di pintu timur kota tampak si Raja Wali Cakar Mas bertempur menghadapi ketua berandal bangsa Biao, si ulung-ulung berbulu hijau Chong Eng Jialong. Di bagian barat istana Sin Kiong Kiam, Ong Pek Chiao bersama Pek Bia Ye Loh Chou, sedang berusaha menerobos pintu penjagaan kamar penjara di bawah tanah. Dua orang jago ini dikeroyok oleh ratusan tentara negeri di bawah pimpinan si Kodok Budok Fie Pian Loh Su. Dalam empat grup pertempuran, Liyong Ho tidak mengenali seluruh jago-jago yang mana pihak Paitek Sin Kae dan yang mana pihak pemerintahan. Ia belum mengenal satu persatu jago-jago tersebut. Sesudah Liyong Ho memperhatikan jalannya pertempuran, dengan ringan ia melesat turun dari Atas menara melayang ke arah barat di mana sedang berlangsung pertempuran hebat antara Sin Kiong Kiam, Ong Pek Chiao dan Pek Bia Ye Loh Chou menghadapi keroyokan ratusan orang tentara negeri yang sengaja dipasang di pintu penjara. Dari corak perbedaan pakaian yang dikenakan oleh tentara negeri, dengan melayang-layang di udara Liyong Ho mengibas-ibaskan tangannya melakukan totokan jarak jauh bunga-bunga berguguran. Beberapa puluh orang tentara rubuh tertotok serangan bunga-bunga berguguran. Si kodok-budok Fie Pian Losu menyaksikan para tentara negeri tiba-tiba pada bergelimpangan, segera menghentikan serangannya, ia berdiri melongot, tidak mengerti perubahan apa yang sudah terjadi. Begitu pula dengan Sin Kiong Kiam, Ong Pek Chiao dan Pek Bia Ye Loh Chou, segera menghentikan serangan mereka berdiri saling pandang. Selagi ketiga jago itu terlongong-longong tubuh Liyong Ho yang meluncur turun sudah tiba di tanah. Liyong Ho tidak mengenal ketiga orang yang sedang bengong menyaksikan kehadirannya di tempat itu, ia melangkahkan kakinya tidak memperdulikan kepada ketiga jago yang berdiri menatap ke arahnya. Berhenti tiba-tiba si kodok-budok Fie Pian Losu membentak, di sini bukan tempatnya kau menakut-nakuti orang dengan lagak selumanmu. Begitu selesai ucapannya, serangan angin keras menyambar ke arah batok kepala belakang Liyong Ho. Liyong Ho merasakan datangnya sambaran angin kuat, ia memiringkan kepala ke kanan, kakinya menjejak tanah, melesat ke samping, memutar tubuh, lalu berdiri menghadapi ke arah ketiga jago. Sin Kiong Kiamong Pek Chiao, Pek Ye Lo Chou sangat heran atas kehadirannya Liyong Ho di tengah-tengah pertarungan itu, mereka berdiri melengak, pikirnya, dari mana munculnya bocah begini macam, serta apa maksud tujuan kedatangannya. Sin Kiong Kiamong Pek Chiao yang juga merasa kesima, tiba-tiba teringat sesuatu dalam hatinya berpikir keras. Ia ingat Pai Teksien Kep pada tiga tahun belerselang pernah menceritakan tentang munculnya si pemuda gondrong dengan mengenakan pakaian kulit macan loreng, dan juga telah menyebarkan berita itu ke setiap ketua-ketua partai. Muridnya Liyong Eng, sampai lupa orang tuanya, lupa tugasnya, ia mengembara mencari jejak si pemuda gondrong berpakaian kulit macan loreng ini. Tapi mendadak selama tiga tahun itu jejak si pemuda lenyap tanpa bekas. Kini tanpa diduga sudah muncul di depannya. Pek Ye Lo Chow juga segera sadar, maka ia memandang Sin Kiong Kiamong Pek Chiao yang dibalas dengan anggukan. Tepat pada saat itu, Liyong Hou membentak ke arah Vepian Losu, Hai di mana Pai Teksien Kie ditahan tanda tanya. Si kodok-budok Vepian Losu nyengir lalu katanya, kau bocah gila. Mau apa? Selagi Vepian Losu bicara, Sin Kiong Kiamong Pek Chiao dan Pek Ye Lo Chow cepat melesat menerobos pintu penjara. Vepian Losu si kodok-budok menyaksikan kedua lawannya tiba-tiba melesat menerobos masuk, tangannya bergerak menghajar punggung Sin Kiong Kiamong Pek Chiao. Sedang dari mulutnya terdengar suara, Dari sana menyemburu wak putih menyambar kepala Pek Ye Lo Chow. Tapi serangan itu berhasil dihilangkan oleh kedua jago dengan mudah. Beruk, kres. Terdengar dua kali suara pukulan angin, tapak kodok yang lolos nyasar menyambar tembok membentuk lima jari tapak tangan dan suara benturan wak putih yang keluar dari mulut Vepian Losu, membentur pintu besi penjara berbau sangit. Vepian Losu menampak serangannya berhasil dilakan, kembali menghajar kedua jago yang sedang lari menerobos pintu pertahanan penjara, tapak tangannya digerakan. Bertepatan pada saat itu, tubuh Liyong Ho mencelat ke udara, di atas udara tangannya menghajar belakang batok kepala Vepian Losu. Liyong Ho bisa membedakan, siapa kawan dan siapa lawan hanya dalam beberapa gebrakan tadi. Vepian Losu merasakan sambaran angin di atas belakang kepalanya, segera membatalkan serangan, ia harus menyelamatkan dirinya lebih dahulu dari serangan maut yang datang mengancam secara tiba. Tiba-tiba, ia robah gerakan kedua tangannya, memapaki datangnya serangan dari udara. Blus! Terdengar suara pukulannya sar hampir saja tubuh si kodok-buduk Vepian Losu terjengkang, karena pukulannya menyerang tempat kosong, sasaran pukulan tapak kodoknya membentur pian istana hingga bolong. Serangan Vepian Losu mengenai tempat kosong, segera sadar bahwa ia telah tertipu oleh lawannya, cepat-cepat membalikan tubuh, kedua tangannya diulurkan ke depan menyerang Liong Ho yang masih melayang di udara. Belum lagi serangannya mengenai sasaran, tiba-tiba ia merasakan kedua telapak tangannya dibentur oleh kekuatan halus, menembusi telapak tangan, menyusup masuk ke dalam tulang-tulang lengan tangan, seakan ribuan jarum menembusi tulang-tulang tangan. Vepian Losu menjalar ke rongga dadanya. Vepian Losu terhuyung-huyung mundur, dengan tubuh terbongkok-bongkok, akhirnya ia jatuh rubuh di tanah, tanpa mengetahui sebab-sebabnya. Liong Ho berhasil menotok telapak tangan si kodok buduk Vepian Losu, dengan ilmu totokan bunga-bunga berguguran, tubuhnya kembali turun ke tanah lalu melesat menerobos pintu kamar tahanan. Liong Ho berlarian di dalam lorong panjang yang berliku-liku, di dinding lorong terpanjang obor menerangi jalan lorong di bawah tanah itu. Di sepanjang jalan lorong menggeletak mayat-mayat tentara negeri yang sudah tak bernyawa. Berlarian setengah jam, akhirnya Liong Ho sampai pada satu tangga batu yang menurun ke bawah, setelah menuruni tangga batu sebanyak undakan, di sana terdapat satu pintu, di dalam ruangan di balik pintu masih terdengar suara pertempuran. Sin Kiong Kiamong Pek Chiao dan Pek Biyye Lo Chow, yang juga baru tiba, segera bertempur melawan keroyokan tiga orang dengan serunya. Sin Kiong Kiamong Pek Chiao menghadapi seorang lawan tinggi besar, bentuk kepala orang itu dua kali lebih besar dari ukuran kepala orang normal. Setiap serangan tangannya mengeluarkan suara gemuruh. Pek Biyye Lo Chow menghadapi dua orang cebol yang mengenakan pakaian hitam, rambut kedua orang itu gondrong riap-riapan akibat gerakan tubuhnya. Yang berlompatan mementur serangan-serangan Pek Biyye Lo Chow. Di dinding tembok yang merupakan kamar-kamar penjara di sana terdapat tiga pintu besi, dari salah satu pintu di belakang terali besi jendela pintu penjara tampak seraut wajah lemah keriputan dengan rambut awut-awutan. Liyong Hong tiba di tempat itu, kemudian melompat ke tengah kalangan pertempuran, tangan jah bergerak ke kiri ke kanan, melancarkan serangan totokan bunga-bunga berguguran. Hayaa terdengar suara kaget. Kelima orang yang tadi bertempur mendadak lompat mundur, Sin Kiong Kiamong Pek Chow dan Pek Biyye Lo Chow berdiri tegak menyaksikan lawan awannya pada sempoyongan mundur, tubuh ketiga orang itu hampir saja jatuh terjengkang. Pertempuran berhenti, keadaan menjadi sunyi. Sin Kiong Kiamong Pek Chow yang mengetahui kedatangan si pemuda gondrong berpakaian kulit macan berdiri di pihaknya Ia tidak mau buang tempo, segera menghampiri pintu kamar penjara, di mana terdapat seraut wajah keriput dengan rambut awut-awutan. Sedang Pek Biyye Lo Chow masih berdiri tegak di tengah-tengah karena menjaga setiap kemungkinan. Liyong Hong berdiri ke sima, ilmu totokan bunga-bunga berguguran tidak berhasil merubuhkan ketiga orang aneh ini, mereka hanya terhuyung-huyung mundur, lalu berdiri tegak memperhatikan. Wajah dan dandanan Liyong Hou yang tidak kalah anehnya dengan bentuk tubuh mereka. Hei tiba-tiba si kepala besar membentak ke arah Ong Pek Chow yang menghampiri pintu penjara. Jangan coba-coba main gila, begitu pintu itu terbuka, ruangan di bawah tanah ini segera terpendam air, kalian semua akan mampus di tempat ini. Langkah kaki Ong Pek Chow ditahan, ia berdiri menjublek menatap peraut wajah yang keriput dibalik tira jendela besi pintu penjara. Paitet Sin Ki. Hanya suara itulah yang bisa diucapkan oleh Sin Kiong Kiamong Pek Chow. Pek Biyye Lo Chow juga tercekat. Mendengar suara peringatan si kepala besar, ia baru mengetahui bahwa penjara di bawah tanah ini diperlengkapi dengan alat-alat rahasia yang sulit untuk dijebol. Kalau saja ia berhasil membebaskan Paitet Sin Ki dari dalam kamar tahanannya, begitu pintu terbuka, ruangan akan segera terendam air. Ucapan si kepala besar tentu bukanlah ucapan gertakan belaka. Liyong Ho dengan biji matanya berputaran memperhatikan keadaan bangunan di bawah tanah itu, langit-langit bangunan serta dinding-dindingnya terbuat dari besi ternyata tak tampak tanda-tanda yang mencurigakan, juga tidak terdapat pintu jalan masuk lainnya, kecuali pintu lorong tadi. Setelah memperhatikan keadaan ruangan di bawah tanah itu, Liyong Ho berkata kepada Pek Biyelo Chow dan Sin Kiong Kimong Pek Chiaw, Jiyelo Chiam Pue, urusan di sini biar serahkan pada Bo Am Pue. Tanda petik. Hai bocah tiba-tiba raut wajah keriput di balik trali besi jendela, memotong kata-kata Liyong Ho, Sebaiknya kau lekas pergi dari sini, tidak perlu mencampuri urusanku, kematian bagiku bukan soal apa-apa. Liyong Ho melangkah maju menghampiri ke arah pintu penjara, kepalanya melongo ke dalam, memperhatikan perawakan orang itu. Ah-ah-ah-ah, tiba-tiba ia mengeluarkan suara keluhan tertahan. Ternyata orang yang bernama Paitat Sin Kee Guru Ho Ho adalah orang tua gembel yang pernah dijumpainya pada tiga tahun yang lalu di kota Syosya. Ia mengenali bentuk wajah dan potongan orang, tapi tidak kenal siapa nama orang itu. Hanya kini wajah orang tua itu sudah begitu keriput, kotor dengan rambut awut-awutan, jika tidak ia mendekati, sulit baginya mengenali si pengemis Paitat Sin Kee. Kau, kata Liyong Ho terharu, melihat keadaan orang tua yang begitu kumel, jauh berbeda ketika pertama kali ia berjumpa di kota Syosya. HMM.Paitat Sin Kee mendengus. Kemana saja kah selama ini? Hai, kau membuat Ong Pek Chiaw pusing kepala. Siapa Ong Pek Chiaw? Mengapa dia harus pusing kepala karena aku tanya Liyong Ho heran. Ong Pek Chiaw, berkata lagi Paitat Sin Kee. Kepalanya dianggukan ke atas matanya melirik ke arah di mana berdiri Sin Keeong Keeam Ong Pek Chiaw. Eh, haha, ciam poe, Liyong Ho terkejut, matanya menatap ke arah Ong Pek Chiaw. Kau membuat orang pusing kepala saja, entah ada urusan apa, muridnya selama dua tahun ini mencari-mencari jejakmu, bocah kata Paitat Sin Kee. Hati Liyong Ho dek degan, kini ia sadar sedang berhadapan dengan guru si pedang macan betina liengeng, mulutnya bungkam seribu bahasa. Hai, anjing tua bentak salah seorang cebol, Kate. Sudah mau mampus, masih ngobrol yang bukan-bukan di tempat ini. Liyong Ho membalikan tubuh melangkah maju sambil berkata, Hai, kalian manusia ganjil. Tanda petik. Belum lagi ucapan Liyong Ho selesai tiba-tiba Pek Biye Lo Chow menarik tangan Liyong Ho, tunggu. Liyong Ho menghentikan langkahnya menoleh ke arah Pek Biye Lo Chow. Pek Biye Lo Chow berkata, Kau jangan gegabah, tiga orang ini memiliki kepandaian luar biasa, orang yang berkepala besar itu adalah si gajah. Dungkul Tiang Pai Lo Tewe Amomo, sedang dua orang Kate ini adalah sepasang singa ompong Jeffy Etau Lo Chiyye, yang sebelah kanan bernama Tunggalo dan yang kiri bernama Chiyye, orang sulit membedakan mana Lo dan yang mana Chiyye, hingga mereka mendapat julukan Jeffy Etau Lo Chiyye alias sepasang singa ompong. Liyong Ho menatap wajah-wajah orang Kate itu, ternyata wajah mereka mirip satu sama lain, seperti pinang di belah dua maka ia bertanya, bagaimana Chiyam Pua Tau yang satu Lo dan satu lagi Chiyye tanya Liyong Ho, yang Lo sebelah daun kuping kanannya tidak ada, kata Pek Biye Lo Chow. Si gajah dungkul Tiang Pai Lo Tewe Amomo dan sepasang singa ompong Jeffy Etau Lo Chiyye menyaksikan orang-orang yang di depannya mengobrol tidak keruan, mereka kehilangan sabar, si gajah dungkul Tiang Pai Lo Tewe Amomo menjulurkan tangan kanannya, menyambar tengkuk Liyong Ho, gerakan itu tidak terduga oleh semua orang yang ada di situ, tahu-tahu tangan kanan si gajah dungkul sudah menyambar tengkuk Liyong Ho, dan tangan kiri menyodok iga kiri dengan posisi gerak miring ke samping. Terdengar suara teriakan terkejut dari mulut Pek Biye Lo Chow, Ong Pek Chow dan Pai Tetsin Ki. Tapi suara teriakan itu belum lenyap di udara, tubuh si gajah dungkul Tiang Pai Lo Tewe Amomo, yang menyerang dengan posisi miring ke samping, tubuhnya keterusan miring jatuh ke lantai, sedang kedua tangannya yang menyerang lemah Lung Lai, iya, rubuh melingkar di bawah kaki Liyong Ho, napasnya tersengal-sengal senen kemis. Sepasang singa Ong Pong Jie Fie Tau Lo Jie menyaksikan seng kawan tiba-tiba rubuh melingkar di bawah kaki si gondrong berkulit macan, matanya terbelalak melotot, kejadian itu menyadarkan kedua singa bahwa tenaga yang mementur tubuhnya ketika tadi sedang bertempur menghadapi Pek Biye Lo Chow bukanlah tenaga kekuatan si nenek, tapi akibat serangan Lung Ho yang tak tampak. Hati sepasang singa Ong Pong Jie Fie Tau Lo Jie panas membara, sepasang matanya terbelalak melotot, secara berbareng melayang terbang menerkam Lung Ho. Lung Ho cepat melejip ke udara, ia memapaki datangnya dua terkaman sepasang singa, kedua kakinya diangkat dijulurkan ke masing-masing perut bawah sepasang singa Ong Pong, sedang tubuhnya dibungkukan dengan kedua tangan menyambar ke arah masing-masing mati. singa Ong Pong Jie Fie Tau Lo Jie. Terees, tres, trek, titik, trek, titik, buk, titik. Di tengah udara terdengar benturan kekuatan tenaga halus, dua biji matu terpelanting lompat jatuh menggelinding di lantai, tubuh kedua singa terpental menubruk dinding besi penjara, dari sebelah mati Jie Fie Tau Lo Jie munkerat darah. Tubuh Lung Ho melesat turun, berdiri tegak. Tubuh Jie Fie Tau Lo Jie membentur dinding besi penjara kini berdiri bersandar, masing-masing sebelah biji matanya jatuh di lantai. Silo kehilangan biji matu kiri sedang si Jie kehilangan biji matu kanan. Jie Fie Tau Lo Jie yang sudah kehilangan satu biji mata, mereka menggerang keras, mulutnya melewek-lewek, tampak gusi-gusinya yang sudah tak bergigi. Lung Ho, Pek, Bie Ye Lo Chow, Sin Kiong Tiamong Pek Chow bersiap-siap untuk menghadapi serangan ganas sepasang singa ompong Jie Fie Tau Lo Jie. Dengan masih menggereng-gereng sepasang singa melesat tubuhnya meluncur ke udara, kelut, kelut. A-a-a-a-a. Pai Teksin Kee di dalam penjara berteriak tertahan. Ternyata kedua singa ompong melesat kabur dari tempat itu. Suara gerangannya hanya gertakan belaka agar lawannya siap-siap untuk menghadapi serangan. Dengan demikian tidak menduga kalau mereka akan lari ngiprit. Sin Kiong Tiamong Pek Chow, Pek Ye Ye Lo Chow dan Pai Teksin Kee menyaksikan perubahan situasi demikian, dalam hati merasa heran, dengan ilmu apa si bocah gondrong merubuhkan si gajah dunkul, juga berhasil membutakan matu si singa ompong. Kalau saja di situ terdapat lain orang yang berkepandaian tinggi, tentu mereka tidak percaya semua itu perbuatan si bocah gondrong. Ketika tadi Liong Hau baru muncul di ruangan itu Ong Pek Chow dan Pek Ye Ye Lo Chow sudah merasa kagum atas kelihayaan si pemuda yang dengan mengibas-ibaskan tangannya berhasil membuat mundur ketiga jago yang berjulukan binatang buas itu. Kalau Ong Pek Chow dan Pek Ye Ye Lo Chow merasa kagum atas kepandaian Liong Hau, sebaliknya Liong Hau yang menyaksikan totokan bunga-bunga berguguran tidak bisa merobohkan seng lawan, rasa kagetnya tidak kepalang. Dalam hati berpikir, apakah ketiga orang ini memiliki ilmu kebal seperti juga jago dari hadra maut. Tadi ketika si gajah dunkul menyerang Liong Hau, sepasang tangan Liong Hau masih menggantung di bawah, mengetahui si gajah dunkul tidak tembus totokan bunga-bunga berguguran, maka tangan Liong Hau yang masih berada di bawah, tiba-tiba disentilkan menyerang bagian selangkangan si gajah dunkul, meskipun si gajah dunkul memiliki kekuatan luar biasa atau memiliki kulit setebal kulit gajah tak tembus senjata, tapi ketika bandulan biji salaknya yang menggelantung di selangkangan diserang dengan totokan Liong Hau, terpaksa ia harus melingkar di bawah kaki si pemuda. Begitu pula ketika menghadapi serangan sepasang singa ompong bertubuh Kate Liong Hau dengan jurus totokan bunga-bunga berguguran. Menyerang sebelah biji matanya, hingga membuat mereka lari ngecir. Oh, dao, oh! Jiwiai Chiampua, kata Liong Hau. Urusan di sini serahkan saja pada boi empual, Chiampua berdua sebaiknya menjaga di luar, Oh, juga tidak perlu, lebih baik segera membantu rombongan yang sedang bertempur di pintu belakang istana Tian Ong Tian. HMM, Dengus Pai Teksian K. Betul, sebaiknya kalian berdua pergi ke sana, katakan pada mereka sudah tidak perlu memusinkan diriku, secepatnya segera meninggalkan kota raja. Toh kalian tidak bisa berbuat apa-apa, hukuman mati dilaksanakan di tempat ini juga, tubuhku akan terendam di dalam penjara ini. Hai bocah siapa namamu Pai Teksian K. menatap wajah Liong Hau? Liong Hau mendapat pertanyaan itu, hatinya tercekat, jika ia sebutkan namanya pasti penyamarannya akan segera terbongkar sedangkan maksud ia menggunakan pakaian kulit macan, adalah untuk menarik perhatian gadis yang pernah ia selewankan, agar segera mencari dirinya, untuk memudahkan memberi penjelasan tentang perkosaan yang pernah ia lakukan atas diri gadis itu pada dua tahun yang lalu dikelenteng rusak, hal ini dilakukannya guna menjaga nama baik dirinya dalam pengembaraan, menyelidiki asal-usul dirinya yang sangat misterius, kelak bila mana Liong Hau sudah bisa dibuat mengerti, bisa menerima cinta kasihnya, barulah ia membuka kedok. Dengan menggunakan kecerdikan otaknya Liong Hau berkata, nama apa artinya, sedang Boampu tak tahu si sendiri, Boampu serahkan pada Chiampu untuk memanggil apa saja. Haa yaa ah ah ah, Pai Teksin Ke bergumam. Bocah, kau tidak perlu memusingkan diriku di sini, cepat kau pergi. HMM, kakek, apa yang aku suka lakukan pasti aku lakukan, aku ingin berbuat sesuatu di sini, jangan coba menghalangi, seandainya aku hendak mencabut jiwa tuamu jangan harap kau bisa lolos. Haa, 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 haa Pai Teksin Ke tertawa bergelak-gelak. Liong Hau menatap ke arah Sin Kiong Kiamong, Pek Chiao dan Pek Bia Yee Locou, dia berkata, Ji Wyee Chiampuah, sebaiknya Ji Wyee segera membantu rombongan kawan yang sedang bertempur, untuk apa berdiri menjublek di sini. Hati kedua jago itu tercekat mendengar ucapan Liong Hau, saking kesimanya mereka mundur selangkah, belum pernah selama sejarah hidupnya, mereka menemukan bocah yang berani mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu, mau tidak mau, hati mereka juga dongkol, tanpa sepatah kata pun mereka melesat keluar meninggalkan ruangan kamar penjara di bawah tanah. Pai Teksin Ke tertawa berkakakan, katanya, bocah, mulutmu tajam, haa, haa, hai, siapa apa yang datang menyatroni ke tempat ini? Tentang siapa apa orangnya, Boampuat kurang jelas, hanya di luar telah terjadi tiga kelompok pertempuran, mendengar berita-berita di luaran yang datang di antaranya Cengit Cijin, si Raja Wali Cakar Mas dan si Nenek yang pernah mengobati luka Boampuat di kota Siausia tempoh hari, sedang yang lain-lainnya Boampuat tidak kenal. HMM, setan gunung Liong Hong San juga datang, hai, mengapa dia mau mencampuri urusan dunia lagi? Tanda seru terdengar Pai Teksin Ke bergumam. Hai tiba-tiba terdengar suara teriakan orang di pintu lorong. Bocah kau terima ini, pergunakanlah mungkin ada gunanya untuk menolong si tua itu. Liong Hong menolahkan kepalanya ke arah suara itu, ternyata Sien Kiong Kiamong Pek Ciaw yang balik lagi. Setelah melemparkan sesuatu benda ke arah Liong Hong, ia lari keluar. Sinar cahaya benda yang melayang ke arah Liong Hong berkelerap, klep benda itu sudah berada di genggaman tangannya. Haa Liong Hong terkejut. Ada apa tanya Pai Teksin Ke heran? Pisau belati ini Liong Hong menunjukkan pisau itu pada Pai Teksin Ke. Pai Teksin Ke mengawasi pisau belati itu, lalu ia berkata, apakah kau kenal benda itu? Ah, tidak. Pisau belati ini sungguh indah jawab Liong Hong memperbaiki sikap kesalahannya. Pai Teksin Ke.